Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Buaya muara terkam warga saat mencari keran Ajaran baru siswa berangkat lebih awal untuk berebut kursi Satu malam pelaku kejahatan kasat uang jutaan rupiah di dua lokasi berbeda Seekor buaya muara di sungai Cilembar kembali muncul di permukaan Bahkan buaya muara berukuran 4 meter tersebut terlihat sedang membawa casat pria Buaya diketahui bernama Among, warga kampung Sindang Rahayu Desa Idaman Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeklang Korban diterkam saat mencari keran di aliran sungai tersebut Rekan korban pun tidak bisa berbuat banyak untuk bisa menyelamatkan Among Kebunculan buaya muara di aliran sungai ini bukanlah yang pertama Namun kali ini ada warga yang diterkam oleh buaya Warga yang melihat pemandangan tersebut langsung melaporkan kejadian keaparat terkait Pandeklang Awal mulanya memang dia rutinasi mencari toe atau semacam kerang Semacam kerang dan akhirnya dia di santap buaya Kejadian ini baru pertama kali atau seperti apa? Kejadian ini sebenarnya sudah beberapa kali Cuma tidak ada korban jiwa Yang pertama itu di Desa Surianen Yang kedua di Desa Ciawi Yang ketiga di Kampung Tajur Desa Idaman Dan yang keempat sekarang ini Dibantu warga tim SAR langsung mencari terhadap korban Namun pencarian terkendala alat yang minim Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Pandeklang Meski matahari belum terbit Namun sejumlah siswa sekolah dasar negeri 1 Bojongleles Cibada Kabupaten Lebat Sudah berangkat ke sekolah Bukan karena jarak sekolah yang jauh Mereka ingin mendapatkan tempat duduk yang mereka inginkan Berbut bangku di hari pertama acaraan baru Hal ini merupakan tradisi di sekolah tersebut Pihak sekolah pun sudah mempersiapkan Dengan membuka pintu gerbang dan ruang kelas sejak malam hari Kebanyakan siswa menginginkan duduk di bangku terdepan Agar lebih berkonsentrasi saat belajar Sejumlah orang tua pun nampak ikut sibuk Tidak hanya mengantar hingga ke ruang kelas Mereka juga ikut menyiapkan dan membersihkan bangku dan meja Yang akan digunakan oleh anak mereka Bahkan sejumlah orang tua mengaku Sudah mengantarkan anak-anak mereka Sejak pukul 5 pagi Meski pihak sekolah menyarankan agar waktu berangkat siswa di hari pertama Masa-masa seperti hari biasa Namun siswa tetap memilih berangkat lebih awal Karena sudah menjadi tradisi setiap ajaran baru Ariel Maranus dan saya pun melaporkan dari Kabupaten Leban Hari pertama tahun ajaran baru Sejumlah sekolah memperkenalkan kegiatan di lingkungan sekolah Kesiswa baru Seperti yang dilakukan SD Negeri Tempong 2 Kecamatan Cipocok, Jaya Sejumlah siswa yang baru duduk di kelas 1 sekolah besar ini Sangat entusias dan bersemangat untuk berbaris mengikuti arahan guru mereka Tidak hanya murid, sejumlah orang tua juga tampak bersemangat Mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah Mereka khawatir anaknya belum bisa beradaptasi dengan kegiatan baru Di hari pertama beberapa siswa masih ada saja yang menangis Terus ditinggal orang tua mereka Untuk anak sendiri gimana Bu? Maksudnya dia sudah beradaptasi atau beraksian? Maksudnya sih anak ini mau beradaptasi Meski orang tua dibolehkan menunggu Namun saat sesi pembelajaran Orang tua dilarang menunggu anak mereka di dalam kelas Haril Maradus dan Fajri Munawir Melaporkan dari Kota Serang Perampokan terjadi di dua tempat berbeda dalam satu malam Lokasi pertama pelaku merampok uang secara paksa Di salah satu warung yang berada di Jalan Pantura Kemeranggen, Kota Serang Awalnya pelaku berpura-pura berbelanja di warung Namun saat menjaga warung lengah Pelaku mengambil uang yang berada di dalam laji Sontak, penjaga warung teriak dan langsung mengejar pelaku Namun pelaku berhasil kabur Tidak lama berselang pelaku kembali beraksi Di salah satu loket pembayaran online Yang berada di sekitar terminal Pakupatan Berdasarkan rekaman CCTV Pelaku merupakan orang yang sama Di lokasi ini pelaku berpura-pura membeli e-tol Kemudian meminta air dengan alasan akan mengisi radiator mobil Saat karyawan sedang mengambil air Pelaku langsung masuk dan mengambil uang di laji sebesar 5 juta rupiah Pelaku kabur menggunakan mobil yang sudah disiapkan Diperkirakan pelaku berjumlah lebih dari satu orang Tangannya lagi di atas Pak Pernah lagi kejadiannya itu Ada customer datang ke loket pembayaran saya Dia untuk top up e-tol Setelah top up e-tol Kita layani transaksinya Hingga dengan sukses Ketika transaksi sudah sukses Dia bawa botol aqua Untuk minta air Untuk mengisi radiator mobilnya Setelah kita ambilkan di kamar mandi Tiba-tiba si customer itu masuk ke loket kita Dan langsung menghantam pintu Dan langsung mencari laji Dan langsung diambil uang yang ada di dalam laji tersebut Setelah kejadian tersebut Korban sudah melapor ke polisi Dan menyerahkan anak naman CCTV Seperti yang berkutip petunjuk polisi Untuk menangkap pelaku Arnil Maranus dan Fajri Menawir Melaporkan dari kota Sarai Terima kasih telah menonton!